Badan penanggulangan bencana Kabupaten Cianjur terus menyusuri sungai Cipendawa. Penyisiran dimulai dari titik jatuhnya korban hingga sejumlah anak sungai. Namun hingga Jumat siang, Anissa, anak berusia 1,5 tahun yang jatuh dan hanyut di sungai ini, belum kunjung ditemukan. Anissa yang tengah digendong ibunya, Fatimah, terpleset ke gorong-gorong dan hanyut di aliran Cipendawa Kamis malam kemarin. Peristiwa terjadi saat kedua korban hendak kembali melanjutkan perjalanan balik ke Jakarta, usai berteduh menunggu hujan reda. Petugas menemukan tubuh Fatimah Jumat dini hari dalam kondisi tak bernyawa. Kalau yang baru ditemukan satu orang, ibu Fatimah, 38 tahun, yang satu lagi anaknya itu umurnya setahun setengah. Tapi sampai tadi malam jam 2 itu belum bisa ditemukan. Kemudian pagi ini rencana dari tim evakuasi dari BPD, Badan Penanggulangan Bencana atau Banjir, akan menyisir, baik dari awal. Pencarian masih terus berlangsung. Tampak dangkal, namun sungai ini berarus kencang saat hujan. Mugi Satria melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.